Timnas Indonesia sudah kantongi kelemahan Timnas Korea Utara. Kena karma akibat sering bermain kasar, pemain Vietnam ini terima akibatnya. Namun sebelum kita bahas videonya, langkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia sudah kantongi kelemahan Timnas Korea Utara. Timnas Indonesia U24 akan menghadapi laga hidup dan mati melawan Korea Utara pada minggu 24 September 2023. Laga ini dilakukan untuk menentukan langkah mereka di ajang ASEAN GAME 2023. Tim Asuhan Indra Safri tengah ada dalam kondisi yang tidak menguntungkan untuk lolos dari grup F ASEAN GAME. Setelah mengawali perjalanan dengan kemenangan 2-0 atas Kyrgyzstan, Timnas U24 harus taklu 0-1 dari Taiwan pada laga kedua. Kedua hasil itu membuat Indonesia menghuni posisi kedua dengan koleksi 3 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Poin Indonesia sama dengan Taiwan, namun Indonesia berhak berada di posisi kedua karena lebih unggul dalam produktivitas gol. Sementara Korea Utara sudah lebih dulu memastikan lolos ke Pasegugur, dengan bekal 2 kemenangan atas Taiwan dan Kyrgyzstan. Korea Utara nyaman menghuni puncak kelas main grup F dan pasti melaju ke 16 besar apapun hasil yang didapat pada pertandingan terakhir. Jika pada pertandingan melawan Korea Utara, Timnas Indonesia U24 mengalami kekalahan, masih terbuka peluang untuk lolos ke Pasegugur, yakni berharap Kyrgyzstan secara mengejutkan mampu mengalahkan Taiwan, atau lolos dengan menjadi salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Pemain Timnas U24, Robby Darwis, menyebut bahwa tim pelatih Indonesia sudah mengantungi kekuatan Korea Utara. Robby dan kolega kini tinggal mengikuti instruksi Indra Syafri. Tentunya dari pelatih sudah mengantisipasi kekuatan dari Korea Utara. Kami harus bermain seperti apa? Tentunya kami akan jauh lebih siap untuk menghadapi Korea Utara, dan semoga hasilnya pun bisa memuaskan, ujar Robby Darwis. Sementara itu, penggawa Indonesia lainnya, Donitri Pamungkas meminta support dan doa dari masyarakat tanah air, agar timnya bisa bermain bagus mengalahkan Korea Utara. Kena karma, akibat sering bermain kasar, pemain Vietnam ini terima akibatnya. Ya, seperti yang diketahui, Timnas Vietnam selalu bermain dengan mengandalkan fisik dan bermain sangat brutal ketika menghadapi lawan-lawannya, termasuk ketika menghadapi Timnas Indonesia. Baru-baru ini para pemain Vietnam seolah kena karma, dan membuat mereka kena akibatnya. Tentu, kabar ini bisa membuat tahaga pencipta sepak bola Indonesia sangat bahagia. Kejadian ini terjadi di laga FIFA Matchday, insiden berdarah pemain Vietnam saat melawan Palestina. Memang, Vietnam berhasil mengatasi perlawanan Palestina dengan skor meyakinkan 2-0. Namun, kemenangan tim asuhan flip tracer diwarnai dengan 2 pemain Vietnam yang mengalami sedat cukup parah. 10 menit babak pertama berlangsung, Vietnam sudah kehilangan pemain andalannya yaitu Trunghi. Dia bahkan harus meninggalkan lapangan pertandingan dengan bantuan tim medis ditandu untuk menuju ruang gawat darurat menurut laporan The Tao. Trunghi pun harus digantikan oleh Ho Tantai pada laga tersebut. Setelah itu, Vietnam kembali kehilangan satu pemain yakni gelandang Trevithung. Trevithung juga harus mendapat perawatan ekstra dari tim medis. Dia bahkan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat. Trevithung terlibat duel udara dengan pemain Palestina. Akibat duel tersebut, Trevithung mengalami pendarahan hebat tidak hanya. Oleh sebab itu, dia harus dilarikan ke rumah sakit. Trevithung menjadi pemain yang masuk menggantikan Vithung. Menurut laporan media Vietnam, Bek Trevithung mengalami patah sepertiga bagian bawah fibula kanannya. Sementara Trevithung mengalami cedera jaringan lunak, robekan dalam didahi dan memerlukan 20 jahitan. Pada tayangan on-spot, memperlihatkan kedua pemain Vietnam tersebut berada di rumah sakit. Trevithung harus menggunakan kursi roda dengan balutan perban di gips di kaki kanannya. Sementara Trevithung berbalut perban di dahinya. Kedua pemain tersebut diperkirakan butuh waktu beberapa bulan bahkan tahunan untuk dapat kembali bermain. Tentu ini menjadi kabar baik untuk pencinta sepak bola Indonesia yang sangat menginginkan para pemain Vietnam mengalami cedera. Surhat pelatih Vietnam Huang Antuan sebut pemain timnas Vietnam U24 bodoh dalam bermain di ASEAN game 2023. Hal tersebut dilontarkan Huang Antuan setelah tim berjuluk Gordon Star Warrior itu dibantai Iran dengan skor 0-4. Padahal Vietnam sukses membuka asal lolos ke babak 16 besar setelah menang meyakinkan atas Mongolia di match day pertama dengan skor 4-2. Namun apadaya kekalahan telak atas Iran membuat Vietnam kini memiliki beban berat untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Pasalnya Nguyen Hongkut dan kawan-kawan kini berada di peringkat ketiga klasemen grup B dengan mengalami c3 poin dan selisih gol mereka adalah minus 2. Beban itu semakin berat mengingat lawan terakhir Vietnam di babak fase grup adalah Arab Saudi yang notabene adalah salah satu tim terkuat di Asia. Sepanjang pertandingan ini sulit untuk mengatakan siapa yang memuaskan saya. Ada beberapa pemain yang bermain bagus namun ada juga yang tidak. Dalam menang saya, saya hanya merasa kesal ketika seorang pemain harus menerima kartu kuning yang bodoh. Saya hanya puas dengan skornya jika pemain terus bermain seperti ini. Mungkin Vietnam U23 akan segera pulang. Itu sebabnya aku masih sangat marah, kata Huang Antuan. Kekesalan Huang Antuan bukanlah tanpa alasan. Pelatih berusia 55 tahun itu kesal bukan main saat salah satu pemainnya yakni Nguyen Lugan melakukan pelanggaran bodoh pada dua laga awal Vietnam di ASEAN Game 2023 ini. Patut dinantikan bagaimana pertandingan Vietnam melawan Arab Saudi nanti. Apakah Huang Antuan akan dapat membawa timnas Vietnam lolos babak 16 besar ASEAN Game 2023? Tampil moncer bersama timnas Indonesia, Marcelino masih ditepikan di klub Eropa. Pemain abroad asal Indonesia senilai 5,21 miliar masih ditepikan klub Eropa KMS KDNZ. Ada pun sosok pemain abroad yang dimaksud ini ialah Marcelino Ferdinand, landang serang timnas Indonesia yang baru saja merampungkan tugasnya di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand merupakan salah satu pemain abroad yang mendapatkan panggilan Sintayong untuk tampil bersama timnas U23 di ajang tersebut. Bersama timnas Indonesia, Marcelino tampil cukup memuaskan. Pemain berusia 19 tahun itu bahkan mampu membawa sekuat Garuda lolos ke Piala Asia U23 2024 setelah berhasil mengalahkan Taiwan 9-0 dan Turmenistan 2-0. Tampil di semua laga tersebut, Marcelino berhasil menorehkan 2 gol dan 1 asis. Sayangnya, penampilan apik Marcelino rupanya belum bisa memikat KMS KDNZ untuk menempatkan dirinya di sekuat utama. Bahkan, namanya pun lagi-lagi menghilang ketika Denzi menghadapi laga derby kontra SV Jolte Weregen dalam divisi kedua Liga Belgia 2023-2024. Bagi Marcelino, ini menjadi laga kedua beruntun dirinya tidak dibawa pelatih Grosjean ke dalam sekuat KMS KDNZ setelah tampil moncer di timnas Indonesia U23. Ditilik dari situs transfermak, Marcelino baru masuk sekuat KMS KDNZ sebanyak 2 kali dalam 6 laga Liga Belgia. Sayangnya, tidak diketahui secara pasti alasan sang pelatih begitu pelit memberikan sang pemain-pemain bermain. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.